Intro Ingat, info ini mungkin belum berguna saat ini, tapi pasti berguna di kemudian hari. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Gratis kok, gak ditunggu biaya. Istri Indra Bekti dilarikan ke rumah sakit, sang presenter beberkan kondisi Aldila Celita, rekan sesama artis tulis doa. Dilansir dari grito.id, kabar kurang menyenangkan datang dari presenter kondang Indra Bekti. Indra Bekti mengabarkan bahwa sang istri Aldila Celita tengah terbaring lemah di rumah sakit. Intro Halo healthy people, apa kabar? Kita ketemu lagi di vlog My Alkes. Pada episode kali ini, kita akan berbicara tentang evusi pleura. Evusi pleura adalah penyakit yang tandai dengan adanya penimbunan cairan dalam rongga pleura. Rongga pleura adalah ruangan yang dibentuk oleh lapisan selaput pleura yang melapisi paru-paru dan dinding rongga dada. Jadi seperti ini healthy people, ini adalah lapisan pleura dan ini adalah lapisan yang melapisi dinding rongga dada yang antaranya ada namanya rongga pleura. Adanya cairan tersebut menimbulkan gejala sak napas yang akan semakin terasa saat posisi berbaring. Maka pasien cenderung tidur dalam posisi kepala lebih tinggi dengan diganjil bantal agar terasa lebih nyaman. Berbeda dengan gejala sak napas yang diakibatkan penyakit lainnya yang tidak dipengaruhi posisi tubuh. Semakin banyak cairan yang menumpuk, akan semakin berat terasa sesak napasnya. Jadi kalau healthy people mengalami gejala sesak napas, coba diperhatikan. Apakah sak napasnya dipengaruhi oleh posisi tubuh? Apakah sak napas semakin berat dalam posisi berbaring? Jika iya, mungkin sak napasnya disebabkan karena adanya cairan di rongga pleura. Cairan ini bisa berasal dari yang pertama cairan yang bocor keluar dari pipa pembu darah akibat tekanan hidrostatik dan osmotik yang tinggi. Cairan ini sedikit mengandung protein dan dinamakan transudat. Hal ini terjadi pada penyakit-penyakit yang tersering misalnya gagal jantung dan cirosis hati. Yang kedua, cairan yang berasal dari proses peradangan pada paru-paru. Cairan ini mengandung tinggi protein dan dinamakan exudat. Hal ini terjadi pada penyakit-penyakit yang tersering adalah tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis dapat disembuhkan dengan pengobatan yang cukup lama, yaitu antara 6 sampai 12 bulan. Terapinya adalah dengan mengobati penyakit utamanya. Selama penyakit utama masih ada, akan selalu terbentuk cairan. Maka tindakan pembuangan cairan akan percuma. Tapi, tindakan mengeluarkan cairan diperlukan jika keadaan sakna pas sangat mengganggu atau mengancam jiwa. Adanya cairan dalam rongga pleura dapat dideteksi dengan memeriksa ronsen paru-paru. Pada gambaran ronsen paru-paru, sudut kosofrenikus akan terlihat lancip. Jika sudut kosofrenikus tumpul, dapat diduga akibat adanya cairan. Jika cairan sudah banyak, akan tampak bayangan putih pada bagian bawah paru. Nah, healthy people seperti gambar sini kita lihat. Ini yang namanya sudut kosofrenikus dan terlihat lancip. Tapi kalau sisi sini terlihat agak tumpul. Berarti kemungkinan ada cairan sebelah sini, seperti itu. Mungkin juga dengan gambar seperti ini. Kita lihat bahwa sini sudutnya lancip, sedangkan sini terlihat agak kurang lancip. Kemungkinan di sini terdapat cairan. Bahkan kalau yang sampai ekstrim, sampai separuh-paruh terlihat warna putih. Berarti yang cairan cukup banyak, seperti itu. Penyakit darah tinggi yang terlalu lama, yang tidak diobati, akan membuat kerja jantung lebih berat. Kerja berat jantung yang lama akan mengakibatkan pembesaran otot jantung, yang dinamakan kardio megali. Pada foto ronsen, akan terlihat bahwa lebar jantung melebihi separuh dari lebar longga dada. Seperti gambar ini, Healthy People kita lihat, kita bisa mengukur berapa jarak dari sini kemari. Dan kita bandingkan dengan jarak dari longga dada. Kalau melebihi setengahnya, artinya ada kemungkinan jantung membesar. Lama-lama terjadi yang namanya gagal jantung, di mana jantung gagal mempah darah dengan baik ke seluruh tubuh. Tekanan dalam darah yang tinggi juga akan mengakibatkan terjadinya kebocoran pipa pembuluh darah, yang menyebabkan cairan keluar dari pipa pembuluh darah, dan menumpuk dalam longga pleura. Salah satu gejala gagal jantung adalah adanya sesak nafas, yang terjadi karena adanya penumpukan cairan dalam longga pleura. Untuk itu, Healthy People rajin-rajinlah memeriksa tekanan darah. Kini tersedia alat pemeriksa tekanan darah digital yang sangat mudah digunakan. Cukup dengan menekan satu tombol, alat akan memompah dan melepas udara dengan sendirinya. Hasilnya sangat objektif, segera didapat tanpa harus memerlukan konsentrasi tinggi dari sang pemeriksa, seperti yang diperlukan pada alat konvensional. Juga terdapat penilaian apakah hasilnya normal, rendah, atau tinggi. Jadi Healthy People tidak perlu bertanya-tanya apakah hasil pemeriksaan tekanan darah saya normal, rendah, atau tinggi. Bahkan ada alat pemeriksa tekanan darah digital yang dapat mendeteksi adanya risiko terjadinya stroke. Nah, nantikan informasi selanjutnya mengenai alat kesehatan yang terpercaya hanya di MyAlkes. Salam Sehat!